Halo guys, halo youtube semuanya Disini gue bersama temen gue Kita disini akan membuat podcast gitu Nah sebelum kita menjelaskan nih channel kita tuh Apa aja sih isinya, apa aja sih mau dibahas Kita kayaknya perkenalan diri dulu kali ya Lebih baiknya Ya kita perkenalan diri dulu kali ya Yang pertama Enggak itu dikat nanti kalo misalnya ada Ya gak usah dikat, udah lanjut Nama gue Nova Dia panggil aja Nova Dan disini ada temen gue Kebetulan temen gue ini satu kampus sama gue Iya, gue satu kampus sama dia Nama gue Cahyo Panggil aja Cahyo gitu Nah disini tuh Sebenernya kita mau ngapain sih gitu kan Duduk di teras Terbuka kayak gini Ada pohon Ntar lagi kucing lewat nih kadang langsung di belakang Nah itu kita mau ngapain sih Jadi di Di Youtube kita Nama Youtube itu Titik tengah sebenernya Nama Youtube itu titik tengah Apa aja sih yang pengen kita bahas Nah Salah satu konten yang kita membuat itu adalah Kayak Kita pengen nyoba podcast gitu Kita disini pengen Menceritakan tentang Apa ya Kayak Keserahian Iya keserahian Keserahian Atau kehidupan yang kita jalanin lah Iya Jadi Misalnya kita punya Kelu keserah tentang Apa yang kita jalanin di kampus Atau misalkan Misalkan di luar dari kampus gitu Kayak Misalkan apa nih yang lagi hot di Yang lagi panas banget dibicarain Gigerah dipanasin Gigerah dipanasin Terus gue lagi panas Diomongin semua orang Itu mungkin ya Dikit kurangnya kita bahas ya Kita coba Buat Diskusi gitu Jatuhnya bukan kayak Pengen so-soan Iya Ini Cuman kayak pengen ngasih tau aja nih Kayak misalnya Kihidupan kita sehari-hari Atau ini kan nyambung juga Ke kuliah kita gitu Siapa tau dari kalian kan Ada yang pengen masuk jurusannya sama kayak kita Nah kita nanti bakalan ceritain itu disitu Eh disini Disini Bukan disitu Gitu Mungkin ini Ini Perdana banget ya Kita di Apa Di Di depan kamera Jadi Sorry Kalau kita berdua Agak sedikit kaku Karena Kita Bener-bener baru pertama kali ini Di depan kamera Jadi masih kayak Gak tau harus mau ngomong apa Gak tau harus ngapain Ada yang nanya mungkin nanti Bang Sebenernya Bikin-bikin kayak gini Antong niat lu di awal Apa sih bang Pasti ada yang kayak gitu Niat kita di awal Sebenernya Jujur Ini True story Sebenernya true story Kita nih sekarang Itu kita ada di semester 6 Kita berdua nih sekarang ada di semester 6 Ya bisa dibilang semester akhir lah Ya menuju ya Menuju Menuju Nah Balik lagi pertanyaan yang sebelumnya Itu Dari Kita balik lagi ke tahun 2019 Kita balik lagi ke 3 tahun yang lalu Kita itu Berdua ini Pertama kali ketemu di kampus itu Ya kita berdua Jadi Gue tuh pertama kali ketemu di kampus sama dia Dan Gue gak tau kalo Si Nopal ini Pertama kali ketemu Ketemu sama kamu sama gue Bukan Sama dia juga Sama berarti Jadi kita berdua tuh Baru pertama kali ketemu tuh Di kampus kita Dan Pertama kali ngobrol Temen pertama di kampus gue tuh dia Dan Dia juga sama Temen pertama kampus dia juga gue Nah Gue pengen jelasin sedikit nih Ini juga Kayak ngerambah sih Ke yang Apa yang kita buat sekarang gitu Kayak Mungkin ada pertanyaan kayak Yang tadi kan Kayak Apa sih bang Rencana lu gitu Bikin-bikin kayak gini Apa sih bang Yang pengen lu bikin gitu Sebenernya dari awal Pas kita baru ketemu nih Baru pengen masuk kampus Gue ketemu dia Iya Gue inget Sampai gue ngobrol Sampai malem di kampus Sampai udah sisa nyamuk Sata mama gue doang Gue ngobrol sama dia di kampus Itu 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 bener loh Itu bener loh Gue Karena gue Waktu itu gue gak tau Mau nongkrong dimana kan Jadi Kita tuh Kita belum masuk Itu belum masuk kampus Itu Masih pendaftaran Masih pendaftaran kampus Masih Gue sama dia juga masih ngambil Almed Masih ngukur-ngukur Almed Masih Ya Pendaftaran lah Masih di Di pendaftaran gitu Apalagi ada yang nanya kan Kenapa Nongkrongnya di kampus Karena kampus gue Alam banget Pokoknya enak Jadi ya makanya Dengan kondisi yang mendukung Yaudah Akhirnya kita Duduk-duduk disana Karena ada tempat juga Dimana itu Kayak Buat ngumpul-ngumpul Nongkrong gitu Dan itu kan kebetulan Tahun 2019 Sebelum pandemi Gitu kan Jadi ya Kayak masih aman aja Ya gak perlu masker lah Walaupun Kita waktu itu Nongkrongnya Tidak di tempat nongkrong sih Kita nongkrongnya di parkiran Duduk di motor Ingat kan Kita duduk di motor Cuman akhirnya kita duduk Ke depan satpam Jadi depan satpam itu Kayak ada tempat disediain Itu buat duduk gitu Kayak tribun Tau tribun kan Ya mirip-mirip lah Tapi gak Ya mirip-mirip sih Nah balik lagi nih Pembahasannya itu Nyambung ke situ Kenapa kita Pengen bikinin itu Karena Di awal Gue sempet bilang ke dia Gue kayak pernah cerita gitu Wah kayaknya Kalau kita bikin Youtube Seru ya gitu Iya sih seru gitu Cuman Apa nih Yang pengen kita angkat Apa nih temanya gitu Kita akhirnya ngobrol-ngobrol Tuker pikiran gitu Sampai akhirnya Kayaknya Nanti udah diomonginnya gitu Nah itu kan Sebelum kita masuk kuliah kan Sebelum Sebelum masuk kuliah Jauh-jauh Eh Hamin-hamin berapa Kita masuk kuliah Iya Sebelum Didik peserta baru lah gitu Nah akhirnya Pas kita udah dapet Kelas kan Ada perkelasan gitu kan Ya dibagi Kelasnya dibagi Ada A ada B Ada A ada B Dan kebetulan Gue di A Dia di B Iya kita dulu Kelasnya beda Jadi mencari Dimana yang kayak Di awal gue udah ngerencanain Ini sama dia kayak Wih kita bikin Youtube lah gitu Karena gue pikir Gue bakal sekelas sama dia Berhubung Nopal ini Dia nomor Induknya tuh ganjil Nah gue tuh genap Jadi Kelasnya dibagi A sama B A itu yang ganjil B itu yang genap Nah Sebenernya gimana sih Kayak gacha juga sih Waktu itu Karena gue juga gak tau Gue bakal dapet nomor genap Dan si Nopal juga gak tau Kalo dia bakal dapet nomor Ganjil gitu Jadi Ya Kayak gitu Kayaknya Pada Waktu pertama ketemu sih Kayak Gak tau ya Gue merasa klop aja gitu Kayak ngobrol ya ngobrol Kita klop ya Ya kita Ngobrol ya ngobrol Hobi sama ya Jelas lah Kita kan satu Satu kampus Satu jurusan yang sama Jadi hobinya kurang lebih sama Pokoknya di awal itu ya Kita kayak sharing-sharing aja nih Kalo apa Nah akhirnya kita Ngebahas tuh Tentang Youtube kan Iya Nah sebelum bahas tentang Youtube Sebenernya kita tuh Oh bukan Maksud gue bukan Sebelum ngebahas Youtube Sebelum ngebahas konten Kita kan udah ngebahas Youtube Sebelum nih Gimana kalo kita berdua Buat Youtube gitu Kita berdua nih Karena kan kayak Kita berdua agak sedikit Sedeng gitu kan Kalo misalkan ngobrol tuh kayak Khususnya lucu gitu Walaupun gak merasa lucu juga sih Gue orang ceplos-ceplos Tapi ceplos-ceplos gue Gue masih ngukur orang Kalo orang ini Enak deh Gue tuh yang suka Nyari 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 Lawakannya Dia tuh yang Ngegonginnya Gitu Kalo di kampus Nah Cuman Waktu pertama kali tuh Gue Bukan 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 gue sih sebenernya Antara gue sama dia itu Gue lupa Si Nopal ini Ngede Apa kita buat itu ya Apa namanya Public Sosial eksperimen Sosial eksperimen Cuman Di sosial eksperimen kita ini Target kita itu Kampus Kampus Temen-temen Kampus Entah cutting Entah Temen-temen sangkatan kita tuh Bahkan rektor pun Sudah kita targetkan Sebenernya Emang Kayaknya kita gak bahas rektor deh Gue mencoba menyerang aja Sebenernya Maaf ya Kita gak bahas rektor Oh kita gak ada bahas rektor Gak ada Tating-tating Oh enggak Kita ngebahas rektor Tapi kita dengan Dengan ancang-ancang Kalau rektor itu Kalau nol Baru kita serang Ya Bukan diserang Maksudnya Kita jadi bahan Sosial eksperimen Dan Itu kayak apa sih Kayak prank gitu sih Sebenernya Jadi kita jangan-jangan dulu Sebelum Sebelum Ada kamera Kita jangan-jangan dulu Ntar lu jawab ini ya Ntar lu jawab ini ya Tapi sesuai dengan Dianya Cuman Seperti yang Kita ceritain tadi Kita kelasnya beda Semester satu Kelasnya beda Semester dua beda Semester dua udah masuk Covid Akhirnya ya Kita gak ketemu lagi kan Semester dua Tiga Empat Lima Eh enggak Di tiga Di tiga kita sering main lagi ya Semester satu kan kita bareng nih Masih main kan gitu Di semester dua awal Di semester dua awal Kita masih main Masih asik-asikan gitu Sampai pertengahan UTS Kan satu semester itu Sama bulan kan Sampai pertengahan UTS Berarti udah tiga bulan Berjalan kan Nah Pas abis tiga bulan Berjalan itu Pas banget di bulan Kalau gak salah Maret Ya Maret Maret minggu kedua Nah Maret di minggu kedua Itu mulai kan Covid Kayak mulai masuk gitu Dan Orang-orang itu udah mulai Aware juga gitu kan Sama Covid Yang akhirnya Kayak kampus-kampus libur Sekolah-sekolah libur kan Itu berlibas ke gue juga Walaupun kampus gue Ngadain libur itu telat Telat sehari Yang dimana kampus lain Udah libur Kampus gue belum kan Nah Harusnya Dosen bilang Harusnya Boleh masuk Boleh enggak Aneh kan Boleh masuk Boleh enggak Sampai yang gue Mana harus presentasi Yang dimana yang lain Kayak udah wear Udah pakein sanitizer Kalau gue masih Berjibaku dalam kelas tuh Buat praktekin aplikasi Nah pas udah sampai situ Tiba-tiba kan Kampus diliburin Gitu aja Langsung Pengumumannya dadakan Gitu gitu Diliburin Pertama Ngomongannya dua minggu Nah Karena Berhubung Covid juga Jadi Rencana gue sama dia nih Yang di awalnya Kita pengen bikin Gagal lagi Gagal lagi Karena kan Kondisinya kita Enggak bisa ngumpul Juga kan Apalagi Bisa nongkrong Bisa nongkrong lah Seringnya Kita sering Semenjak Covid Ya kan Covid sempet ada PSBB 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 Terus New Normal Ya gue lupas PSBB Terus New Normal Habis itu Pokoknya PSBB tuh kan lama tuh PSBB lama Terus New Normal New Normal Agak lama tuh Nah New Normal kan kita Sudah diperbolehkan keluar lagi kan Nah Terus akhirnya Melonjak lagi Nah diadain lah PPKM PPKM tuh yang baru nih Yang sekarang Karena diadain PPKM Nah Di New Normal tuh Kita udah nongkrong lagi Kita Maksudnya bukan nongkrong di luar ya Lebih ke Kayak di kampus Lebih sering Ke kampus Karena beberapa kali ada praktikum Terus kita nongkrong Terus kita Ke warung-warung Yang agak Yang gak Ya pokoknya yang sepi Lah gitu Jadi kita nyarinya yang gak terlalu rame Karena Menjauhi itu juga kan ya Kita menjaga protokol Pas ya Pas kita nongkrong itu ya Kayak udah mulai agak-agak Renggang Kayak ngumpul tuh udah boleh Tapi harus pakai masker full gitu Kayak masker gitu Terus dijarakin Ya kita ngikut Nah Pada Akhirnya gitu Gak lama Kan gue ngobrol nih Ketemu nih sama dia Gue ngobrol-ngobrol lagi Tiba-tiba Gue tuh kepikiran Punya ide nih Gue kan bikin Youtube Karena gue Kayaknya di kampus kan Mudah-mudahan Bentar lagi kan lulus nih ya Amin Nah gue tuh Ada ide gitu Kita Gue tuh pengen Ngidupin Ide gue yang dulu Yang udah lupa Mereka Dia nih Ide nya itu Youtube juga Nah cuman Gue berpikirannya Gue pengen ngerubah Gue gak pengen Sosial eksperimen Tapi gue tadi Pengen Masak Ya kayak Masak-masak Masak Jatuhnya apa ya Eksperimen juga sih Jatuhnya Masakan-masakan eksperimen Gitu sih Jadi apa Campur apa Terus kita makan sendiri Hasilnya enak Efeknya kayak gimana Apa Dia sampai Kayak berbusa Harus dilariin Rumah sakit Kayak gitu Gitu Yang kayak Nge-review-review juga Kayak review Racun rumput Gitu Atau review Apa Itu dia ya Gue ya Gitu Terus lu kan sebut Aksi diatasnya Nah Itu kayak udah Kauan hukum banget Gue tuh udah sebut setuju Mereka Oke kita buat kayak gini Agak-agak nyeleneh Cuman gue mikir lagi Eh bukan gue mikir lagi Kita berdua gak yakin Kita udah deal Kita udah ngasih lisnya Kita bakal masak apa Kita bakal beli apa Dan Posisi Wah lewat tuh mobil Posisi Kita masuk juga disini Tempat yang sama Cuman dengan konsep yang berbeda Kan Kalau masuk kan Kita udah pas pake kompor Ada ya Pengorengan gitu-gitu Dan berbagai Macam alat yang harus kita gunain Cuman Karena disini kita Konsepnya podcast Jadi Ya Begini aja Gitu Iya seadanya Gitu Ya karena kita ini Awal juga Masih baru Perdana banget sih ini Aduh Kayaknya Ngeretbut gak sih ceritanya Ngeretbut ya Lalu panjang sih ini Ceritanya Gak apa-apa lah Kalau misalnya Lu orang kayaknya Gue pengen tau intinya doang Tap aja ke kanan Dua kali 10 detik gitu kelewat Ya Apa Kalau di youtube kan Tap kanan 10 detik Lu tap aja Sampai dapet yang apa Yang lu pengen Intinya Kita berurut udah Udah Aduh Aduh Ada disi banget Ya Padahal suaranya Mau maklumin aja Karena kita baru disini Jadi Kita juga pengen nyari konsep Teras gitu Cuman ya Ya beginilah Ya beginilah Adanya mobil lewat Motor lewat Tekang paket Tekang roti Tekang somai Ada yang lagi renovasi rumah Ya udahlah gitu Ini kan tempat yang pertama Kita tuh sebenernya Udah ada konsep lagi nih Kita pengen merubah tempat Itu nanti adalah tempatnya di sana Tungguin aja Doain aja Makanya Jangan lupa Udah kelar dong Kalau begitu Enggak lah Belum Kan kita Berperkenalan Ya makanya jangan lupa Disubscribe Anjay Pertama kali tuh gue ngomong Jangan lupa disubscribe Dishare Ke teman-teman kalian Gitu Oke kan kita udah Pembahasan nih Kenapa kita Buat youtube ini kan Karena memang kita Pengen youtube-nya Di awalnya kan gitu Kenapa Kenapa kita buat Titik tengah lah Nah Yang kedua ini Kita bahas Namanya nih Lu orang Ngapasih bang Namanya titik tengah Gitu lah Kayak Kenapa sih bang Namanya titik tengah Bang Seperti Aneh gitu bang Kenapa sih bang Namanya titik tengah Kayak aneh banget Motor lewat Gini Kenapa namanya itu Sebenernya Gue sama dia nih Khususannya gitu Kayak nyari nama Setragol Bahkan itu kita nyari nama Kayak asli Kayak dia udah nemu Nama Dia gak setuju Gue gak setuju Karena emang kayaknya Agak kurang pas nih Apa yang dibawain Nah begitu pun sebaliknya Begitupun sebaliknya Kayak gue nemu Gue gak setuju Gue tuh sebenernya Kemarin sempet punya Kayak yacht education gitu Cuman dia Kebetulan gak setuju Dan jangan cari tau ya Artinya apa Kan yacht education Iya gak maksudnya Di yachtnya itu Yacht Oh iya yacht education Jadi kita Ya gak usah lah Gak usah dibahas lah Itu Nanti kita diserang Nama gitu Cuman Nama dia kan katanya Dia gak serak juga Oke Kalau misalnya emang dia gak serak juga Gak tau Kalau gitu Kita Ntar ada Ada apa nih Masuk nih Minmon gue Oh iya Minmon gue serupetnya Waduh Oh ini ada tanaman Oh Gak udah gak apa-apa Sehat Nah Gara-gara gue pengen Ngasihin nama Tapi namanya tuh yang simple Tapi apa gitu Kita nih berdua mikir kan Akhirnya gue nyeletuk lah Gara-gara gue ngeliat Ada satu nama Yang Dia tuh kasih nama itu Ada titiknya juga gitu Terus gue kepikiran Oh iya Ini kan Gue ngobrolin Sesuatu sama dia itu kan Harus yang sesuai Harus yang sama gitu Kelop kan Berarti ada di posisinya di tengah kan Gak condong ke dia Gak condong ke gue kan Namanya Jadi Cocok aja gitu Dan pembahasannya juga gitu kan Harus yang di tengah lah gitu Gak condong kemana-mana Jadi Jadi Titik tengah Jadi kita tidak Istilahnya seperti Kita tidak memihak siapapun Jadi kita Apa yang kita bahas disini tuh Sesuatu hal yang Menurut kita itu Apa ya Di tengah-tengah lah Kita gak Kita tidak memilih Ke kiri Atau kita gak ke kanan banget Jadi kita tetap di tengah Tapi bukan berarti Kita bakalan Netral banget Terus Kita juga Di sesi podcastnya juga Mungkin Gue bakalan punya pendapat gue sendiri Dan Nopal juga bakal punya pendapatnya Nopal sendiri Jadi Tergantung kaliannya juga sih Yang mana-mana gitu Setiap orang kan punya pendapatnya sendiri Tapi kita mencoba Untuk pendapat kita itu Gak di luar batas lah Atau condong kemana-mana Dan Di akhir Bukan di akhir lah ya Bukan di akhir Apa namanya Setelah-setelah kita punya pendapat kita masing-masing nih Nah kita juga bakalan ngasih Istilahnya titik tengah lah Gitu Ngerti lah ya Jadi kayak contohnya lu ada masalah Lu ada masalah sama ini Lu bingung nih Ngejelasinnya Kayak Masalah Misalnya Gue pinjem sesuatu barang dari dia Barangnya sama gue Tapi barang itu ancur gitu Nah lu kan pasti bingung kan yang minjem Yang minjemin Dan yang minjem pun gimana gitu lah Nah akhirnya dicari lah titik tengahnya gimana Ngegantiin setengahnya Atau gak beliin barang yang baru Kan kayak gitu Iya betul Jadi Apa Problematika apa yang kita bahas Ini gak cocok banget gak Perumpamaannya Iya maka gak cocok Makanya ini gue mau buat lagi Jadi Jadi Pro-intinya Problematika apa yang kita bakal bahas disini Aduh jangan Bahas Merek orang lain Jadi Problematika apa yang kita bakalan bahas disini Itu Kita bakalan Punya pendapat kita masing-masing Dan kita bakalan Mencari titik tengahnya Biar Sebenarnya Apa sih yang bakal Apa Apa sih Intinya Gitu loh Kita berdua tuh maunya apa gitu Itu dia Itu bakal kita bahas Pokoknya Episode 1 Scripted Udah pokoknya Udah siap Udah tinggal Sama kita Dilibas aja Nah di episode 1 ini kita udah Ini sebenernya bukan episode 1 sih Pembukaan Ini pembukaan Episode 1 belum Episode 1 belum Kita pembukaan dulu Iya pembukaan Jadi kurang lebihnya lah Kalian udah tau lah ya Kata orang-orang kan Tak kenal Maka tak rindu Tak kenal Maka tak sayang Rindu kangen dong Nah jadi kurang lebihnya Kalian udah berdua tau ya Gue siapa Dia siapa Kenapa kita ada disini Awal mulanya kenapa Ya 5W1H nya Lu berdua tau lah Gitu 5W1H Inum dulu Iya Udah mau abis tuh Abisin dulu Kayak gitu Nunggu dulu ya Ya kalo misalnya dari kalian Kayak ada yang mau ditanyain Atau ada yang di komen gitu ya Ya komen aja Di kolom komentar Down below Atau kalian mau kritik kita Kayak Bang Kok lu Kayak kaku banget bang Iya Ini pertama kali Pertama kali Ini video pertama Bener-bener video pertama Ngehadepin gue kayak Pembuka acara gitu Cokis tolongnya Cokis tolong Beda lah Kan gue pertama kali Iya pertama kali Bener-bener kita pertama kali buat Ya gue gak minta Lu juga buat Suka gue Tapi ya gue pengkut Ya gue adanya kayak gini Kalo lu suka ya Selangkan ya kalo enggak Yaudah Iya Jadi Kita lebih ke Gimana ya Natural aja sih Karena ini kan Youtube kita Tentang Podcast Karena kan Youtube lebih dari TV Malah banget ya tuh trennya Gue masih SMA tuh Wow Lalu jauh banget tuh trennya Ya intinya Kurang lebihnya kalo udah tau Gimana Latar belakang dari titik tengah ini Dan Semoga Acara ini Bisa menghibur Kalian yang Ya baru nonton Atau nyari-nyari Podcast baru Gitu gitu Dengan 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 konsep yang berbeda Ya gue gak tau sih nih Konsepnya berbeda Apa enggak Mungkin ada juga Kali orang yang Membuat podcast di Tamannya Gitu Di teras Gue tuh pengen emang Konsep podcast gue tuh Kayak santai Santai-santai Kayak ngomong-ngomong Ditongkrongan-ngomongan aja Nah Nah Bedanya Kita ini Di Apa namanya Dituntut Untuk Tidak berbicara Kasar Dan Atau memaki Satu sama lain Seperti Kamu Gak boleh Jadi kita dituntut Untuk kayak gitu Nah Kita juga disini Tidak Mencoba untuk Nggak ngerokok Atau Nggak ngefave Gitu Mungkin Ya Gitulah Intinya Jadi kita disini Nggak Ngerokok Nggak ngefave Kita Nyontohin Kita disini Mencoba untuk Menjadi contoh Yang baik Untuk Para penonton kita Intinya apa Family Family Guys Kita mencoba Untuk tetap Family Family Jadi ya Walaupun Terlihat Agak sedikit Apa ya Munafik kali ya Kayak gitu ya Sebenernya Bukan aja munafik Tapi kenapa kita Kayak family Friendly Kenapa begitu Nadanya Biar Lu tuh bisa nonton Dekat orang tua Tanpa perlu Adanya headset Iya Kan itu Kekhawatir Jadi Podcast ini tuh Kalian bisa Diskusi Bareng orang tua kali ya Nih Si bang Apa Nggak bisa Memang Kan kita Nggak ada Kalimat kasar Pendapat kita Belumnya bisa Dikirma orang tua Oh iya Bener juga Ya intinya Beberapa Beberapa Apa yang kita Omongin Itu bisa Kalian Apa ya Diskusikan lah Ke orang tua Jadi beberapa Pernyataan kita Yang menurut Kalian bisa Diambil Itu bisa Kita coba Untuk bisa Didiskusikan Kepada orang tua Kalian Misalkan Kayak kita Di kampus nih Si bang Cayo Ke kampus tuh Gini Gini Emang bener Gitu Atau enggak Si Nopal Di kampus Gini Emang bener Atau enggak Emang dulu Ngerasain kayak gitu Nah itu tuh Bisa di Bisa diolah kembali Kalian juga bisa Mencari informasi baru Atau mungkin ya Informasi lama kan Iya Bukan informasi lama sih Informasi yang Informasi yang sudah ada Tapi kita 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 recycle lagi Kita Kita coba untuk Bahas lagi Nah pokoknya Segala sesuatu yang Dibahas sama konten ini Itu ya Kita Ya ada beberapa Yang pernyataan di kita Dan itu Misalnya kayak keluar Kata-kata dari mulut gue Itu ya berarti Itu pendapat gue sendiri Dan itu Tidak terserah Orang mau terima Atau enggak Karena itu pendapat gue Itu buat gue Kalau misalnya Kayak gue ngeluhin Satu kata-kata Atau Ada beberapa kata Atau statement Yang gue keluarin Terus lu kayak Ah perasaan Enggak kayak gini deh Ya enggak apa-apa Itu pendapat lu Berarti kan Pendapat Kalian Terus atau misalnya Kalian kayak enggak setuju Terus ya Udah kalian komen aja Enggak apa-apa Karena kalau menurut gue Gue salah satu Penganut kayak Apa sih Kayak berbicara bebas Gitu ya Maksudnya Enggak Pengen ada pemaksaan Gitu loh Kayak lu pernah enggak sih Kayak dipaksa gitu Kayak Wih lu Dan begitulah Lu enggak cucuk banget Kayak begitu gini-gini Jadi lu maksa orang lain Untuk keluar dari diri Dia sendiri Oh ya Disuruh ya Bukan-bukan Disuruh Apa ya Kayak ngatur Dipaksa untuk Jadi orang lain Gitu loh Simpelnya Gue enggak tahu Gimana Gue enggak tahu Jadi gue ya Gue percaya Apa yang gue yakinin Kayak gitu aja Kalau misalnya dari lu Ada yang enggak suka Atau enggak cocok Mungkin kan Nama gue sama dia Ya enggak apa Enggak apa Kita disini Karena memang enggak tahu Memberikan Informasi Ya anjay Informasi Kita disini memberikan Informasi Kita memberikan Apa ya Berbagi Berbagi Informasi Berbagi Pengalaman Berbagi Ilmu lah Gitu Ya sedikit Dikitnya ilmu Yang kita bagi lah Kita disini bukan Berbagi tanggapan Berbagi apa Tanggapan Anggapan Waduh Gue enggak suka Lagi gue bingung Kenapa harus dia sih Yaudah lah ya Masih dibahas Masih bahas Jauh-jauh Out of topic Out of topic Yaudah Jadi ya kayak gitu lah Yang kita bahas Pokoknya nanti di episode 1 itu Kita bakalan kayak Bahas seputar Apa Oh iya pokoknya kita Sesuai Sesuai Kita berdua lah Jadi Ya pokoknya Sesuai sama yang kita jalanin Apa aja Kelunya ya Kasih clue lah ya Ya walaupun Bingung juga orang Berhubung Berhubung dengan Dengan Jurusan yang kita ambil Berhubung dengan Apa Hubungannya sama dengan Apa yang kita ambil Di kampus Kenapa Kalimatnya berantakan banget sih Berhubungan dengan Di episode selanjutnya Dadah